Kalo liat hidangan nasi padang tersaji, bawaannya jadi baper deh. Eh, lapar. Apalagi menunya bervariasi kayak gini, Femmes. Ada ayam, ikan, gulai, sampe rendang. Dijamin nendang. Hidangan ranah minang yang gak kalah populer ada gulai dan kalio, Femmes. Kalo diliat-liat sih, kedua menu ini sama, padahal berbeda lho. Kita liat dulu cara bikinnya. Bumbunya ternyata sama kok, antara gulai dan kalio. Ada bawang, kunyit, jahe, cabai merah, lengkuas, daun jeruk, daun salam, dan daun kunyit. Untuk bahan bakunya bisa apa saja kok, bisa sayur, ayam, ikan, sampe jengkol. Setelah bumbu dihaluskan, masak bersama santan ya. Disusul daging sapi. Nah, kalo kuas sudah mulai berwarna kuning kemerahan dan tekstur dagingnya sudah empuk, maka inilah yang disebut dengan gulai. Kalo dimasak terus, sampai kuah gulai mengental berwarna kecoklatan dan mengeluarkan minyak, maka disebut dengan kalio. Mau dimasak lagi sampe teksturnya kering? Jadi deh rendang, yang kita kenal sekarang. Intinya, Femmes, kalio itu rendang setengah matang ya. Jadi, kalian suka yang mana nih? Yang jelas sih, gulai, kalio, dan rendang rasanya sama enaknya kok. Istimewa!